Kita awali segmen aktualitas dari Kabupaten Parigi Motong, saudara setelah mendapat penolakan diri dari warga pemerintah Kabupaten Parigi Motong telah memindahkan dan menetapkan tempat pemakaman umum atau TPU jenasa korban COVID-19 Parigi Motong berada di tepat di kawasan pulau kubur kecamatan Tomini. Usai rapat pimpinan terbatas yang dilakukan, akhirnya pemerintah Kabupaten Parigi Motong telah resmi mencabut kebijakan tentang penetapan lokasi jenasa korban COVID-19 di Desa Jono Nunu, kecamatan Parigi Tengah. Bupati Parigi Motong, Samsuri Zaltombolo Tutu dalam siaran PRC menyebutkan bahwa lokasi TPU jenasa korban COVID-19 dipindahkan berada tepat di kawasan pulau kubur kecamatan Tomini. Hal itu juga sesuai dengan kesepakatan warga setempat, karena lokasi pulau kubur berada jauh dari pemukiman. Dalam penetapan itu, yang menjadi kendala namun tidak berarti, hanya akses menuju ke lokasi TPU membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam untuk tiba jika memulai perjalanan dari balai karantina COVID-19 ibu kota Kabupaten Parigi Motong. Meski keberadaannya jauh, pemerintah Kabupaten Parigi Motong telah menyiapkan berbagai kebutuhan yang memadai terhadap tim relawan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai standar WHO. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor Teferi Sulawesi Tengah.